Menarik, apa yang menunggu kita kali ini? Aku tidak tahu apa yang harus dilakukan. Oh, kue-kue itu sangat manis. Aku suka. Kamu tidak boleh memakannya, tapi potong jadi bentuk yang dinginkan. Oh, jangan coba-coba melewatiku. Aku tidak akan menyerah begitu saja. Aku yakin bisa melakukannya. Ngomong-ngomong, aku punya ide. Oh, ada yang bikin muak. Oh, aku kehilangan keseimbangan. Maaf. Oh, tidak. Kueku rusak. Kita punya pecundang pertama kita. Tolong beri aku satu kesempatan lagi. Tidak mungkin. Itulah aturannya. Selamat tinggal. Oh, itu dia. Permainanmu sudah berakhir. Aku tidak perlu berusaha. Waktunya tinggal dikit. Kita harus cepat. Aku hampir berhasil. Kita akan coba acara, Barbie. Oh, tidak. Ini ide yang buruk. Mungkin tidak ada yang melihat bahwa kueku rusak. Sepertinya kita punja pecundang kedua. Berhenti menyembunyikan yang sudah jelas. Jangan mau dipukul. Tunjukkan kuemu. Kue? Aku belum selesai. Beri aku waktu sedikit lagi. Kamu sudah kalah. Kuenya sudah rusak. Tidak ada gunanya lanjut. Oh, tidak. Beriakan aku lanjut. Ini cuma kesalahan. Itu menakutkan. Kita semua tergantung pada seutas benang. Aku hampir berhasil. Aku tidak bisa berhenti. Aku berhasil. Bagus. Lihat. Kita telah menyelesaikan tugasnya. Aku juga akan berhasil. Tinggal sedikit lagi. Tinggal hitungan detik. Aku harus lebih cepat. Ayo, ayolah. Ayo hampir bikin segitiga. Tiga detik. Dua. Satu. Berhenti. Aku berhasil. Aku memang hebat. Lihatlah bentuknya yang sempurna. Selamat. Bagus sekali. Aku takut membayangkan apa yang akan terjadi selanjutnya. Wow, ada banyak hotdog. Aku suka ini. Mari kita lihat apa yang kamu bisa makan pursi itu dalam tiga menit. Menyerahlah. Aku akan tetap jadi yang pertama. Aku punya nafsu makan yang luar biasa. Jangan senang dulu, Susie. Kami punya kejutan kecil untukmu. Mari kita lihat bagaimana kamu menyukai pedas ini. Lebih banyak lagi, Barbie. Dia pasti tidak bisa makan hotdog itu. Aku punya sedikit yang tersisa. Itu tidak berarti apa-apa. Kenapa di sini panas banget? Aku terbakar. Tolong. Wow, itu api. Dengan cara ini aku bisa dengan mudah menggoreng makanan kita. Apa yang kamu pikirkan, Barbie? Semuanya tidak berjalan sesuai rencana. Aku mau hotdog panggang. Tapi malah dapat arang. Gimana aku bisa memakannya sekarang? Tolong, beri aku air lebih cepat. Oh, aku ingat. Aku punya sebotol. Astaga, sungguh melegakan. Aku merasa lebih baik. Susi kabut kayak seperti balon. Terserah, yang penting aku merasa lebih baik. Jangan menusukku, Barbie. Nah, apa yang kamu lakukan? Sekarang airnya jadi tumpah. Oh, tidak padaku. Aku jangan jadi basah. Maaf, tapi itu salahmu sendiri. Aduh, dinginnya. Aku harus kering secepatnya. Huh, anginnya kuat banget. Aku hampir mentol. Berhenti melakukan hal konyel. Ayo makan arangmu. Kenapa kamu mengingatkanku tentang ini? Aku tidak mau. Ayolah, Barbie. Cepat lakukan. Uh, aku bahkan benci melihatnya. Aku yakin itu sangat hambar. Iya, makan hotdog jauh lebih enak. Saatnya untuk campur tangan. Aku akan melempatkan hotdog ke tempat lain, jadi Polly tidak bisa melihatnya. Nah, Barbie. Makan semua batu baranya. Dia juga akan maju ke babak berikutnya. Waktunya sudah habis. Saatnya melihat hasilnya. Aku lihat tidak ada apa-apa di atas meja. Oh, sepertinya itu juga harus dipeniksa. Oh, itu bukan ide yang buruk. Apa yang kulihat? Ada hotdog milik Polly. Tapi itu bukan dari piringku. Aku bersumpah. Aku makan setiap rumah terakhir. Oh, tidak masalah. Yang penting kamu kalah. Tapi itu sangat tidak adil. Itulah saatnya kebenaran. Lihat. Itu terlihat seperti konsol game. Betul sekali. Kalian harus melukisnya. Tidak. Aku bisa mengatasinya. Kamu melukis seperti cakar ayam. Pekerjaanku pasti akan jadi yang terbaik. Sekesannya sudah ada. Tidak banyak yang tersisa. Wow. Aku meremehkan Barbie. Dia bisa juga. Aku harus cari ide. Aku tahu. Aku punya rencana jahil lainnya. Hati-hati, Barbie. Sebentar lagi kamu tidak akan punya apa-apa untuk dilukis. Mari kita lihat bagaimana kamu bekerja tanpa kuas. Boila. Dia tidak ada lagi. Bagus. Kenapa kamu tertawa, Susie? Oh, tidak. Kamu merusak kuasku. Betul sekali. Jadi sekarang kamu bisa mengaku kalah. Oh, tidak. Aku tidak akan menyerah. Pasti ada jalan keluar. Aku akan melukis dengan sisi lain dari kuasnya. Oh, terlihat bagus. Oh, tidak bisa. Dia mengacau lagi. Nah, kembalikan. Aku akan menggiling kuasmu jadi bubuk. Sekarang kamu tidak bisa apa-apa. Itu tidak adil. Kamu tidak bermain sesuai aturan. Baiklah. Aku akan melakukan hal yang sama. Isi lukisanmu dengan cat hidam. Oh, tidak. Jangan lakukan itu. Itulah yang kamu minta. Waktu hampir habis. Ayo berhenti. Ini adalah pekerjaanku. Bukankah itu indah? Dan aku tidak punya apa-apa untuk dibanggakan. Barbie menghancurkannya. Kamu pasti kalah. Aku minta maaf. Kamu tegak banget, Barbie. Aku pikir kamu temanku. Kamu yang minta sendiri. Hore, kemenangan untukku. Aku berhasil. Game ini untukmu. Bagus. Semua perjuanganku tidak sia-sia. Permainan itu sepadan dengan usahanya. Aku bahagia. Ayo, ayo mulai. Sedikit lagi aku menang. Aku bermain dengan baik. Bagus sekali. Aku suka gayamu. Ya, tos dulu, sobat. Halo semuanya. Aku menjanjikan sesuatu yang menarik. Tapi pertama-tama panggil Emma dan Miranda di sini. Sekarang kita pasti siap. Emma, ayo maju. Seperti yang aku katakan. Selain itu, aku udah memilih tombol yang tepat. Bagus. Di baliknya ada sesuatu yang sangat panas. Yaitu cabai pedas. Aku tidak yakin kamu akan menyukainya. Tapi tidak ada yang bisa diubah. Pilihan sudah dibuat. Apalagi ini. Oh tidak. Apa itu cabai? Cukup. Tidak. Aku tidak mau makan ini. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Tidak tahu. Kamu bisa mencobanya. Aku tidak yakin itu udah bagus. Tapi tidak ada pilihan lain. Ya, aku sudah merasa panas di sini. Ini mimpi buruk. Aku terbakar. Dengan satu atau lain cara, kamu berhasil. Bagus sekali. Miranda, apa kabar? Aku sudah memilih tombol juga. Keberanianmu bikin aku bahagia. Kamu pantas dapat penghargaan. Bagaimana dengan coklat? Kelihatannya sangat menggugas selera. Aku tidak tahan. Aku juga mau cobain sendiri. Apa kamu lupa sesuatu? Oke, berhenti membuang waktu. Coklat ini milikmu. Aku harus mengembalikannya. Aduh, kepala aku. Apa ini? Wow, coklat. Kejutannya menyenangkan. Aku membuat pilihan yang tepat. Intuisiku tidak mengecewakan. Aku tidak mengerti kenapa panas banget di sini. Wow, ini jadi panas banget. Coklatnya jadi meleleh. Apa yang terjadi? Oh, aku harus menutup AC-nya. Jadi, masih ada yang sedikit. Ini milikmu. Apa itu? Sama sekali tidak terlihat seperti coklat. Aduh, mataku. Aku tidak bisa melihat apapun. Sepertinya dia tidak menyukainya. Oh, jangan itu. Tapi itu bukan salahku. Itu semua karena Emma. Dia terbakar. Aku harus melakukan sesuatu. Oh, itu dia. Aku punya air di sini. Semoga ini membantu. Air. Akhirnya. Oh, akhirnya. Itu membuatku merasa lebih baik. Akhirnya itu sudah selesai. Sudah waktunya untuk babak kedua. Miranda, mari kita mulai denganmu. Aku tidak keberatan. Sudah siap. Keberanianmu tidak berhenti membuatku tajub. Aku tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan gadget cantik ini. Aku harap kamu mengetahuinya. Wow, ada banyak hal. Keren. Ada sesuatu yang lain di sini. Lampar cepat. Aku tangkap. Bagus. Ini tas make up. Aku suka dandan. Oh, ada shadow. Warnanya luar biasa. Saatnya mengambil kuas dan berkreasi. Aku yakin akan dapat maha karya. Aku hanya perlu sedikit waktu untuk menghidupkannya. Ya, aku tidak akan mengganggumu. Aku akan pergi ke Emma. Nah, apa kabar? Semua bagus. Aku sudah membuat pilihan. Indah sekali. Aku senang kita bisa lanjut tanpa penundaan. Baris berikutnya adalah es loli yang sangat lezat. Kamu pasti menyukainya. Kenapa dingin banget di sini? Apa yang ada di sana? Apa itu es? Wow, itu es krim. Aku menyukainya. Untung aku dapat banyak. Aku siap untuk makan semuanya. Ini sangat lezat. Makasih. Aku tidak bisa berhenti. Ini bikin ketakihan. Emma, kamu bisa makan lebih hati-hati. Singkirkan itu dalam hal-hal makanan. Aku jadi kedinginan. Mungkin ada tombol yang ada selimutnya. Eh, menyalakan apinya. Tolong. Mungkin aku perlu menerangkan tombol. Apa yang aku mau lakukan, Emma? Sekarang aku akan menghancurkan segalanya. Miranda, tolong bantu aku. Apa yang terjadi? Oh, pengering rambut? Boleh aku pinjam sebentar? Untuk apa? Tanya saja nanti. Sekarang aku harus menghangatkan Emma. Oh, aku bisa bergerak lagi. Bagus. Makasih banyak. Ya, es krimnya baru saja meleleh. Oh, tidak. Ini gagal total. Kamu tidak bisa diperbaiki, Emma. Kamu cuma mikir makanan sepanjang waktu. Mungkin kamu bisa mengembalikan pengering rambutnya padaku. Aku lihat kamu siap untuk babak baru. Ayo kita lanjut. Aku menekan tombol. Ayo mulai. Apapun yang kamu katakan, Miranda. Aku tidak ingin berdebat denganmu. Sebelum kita mulai, kita harus pakai baju pelindung. Tunggu. Kamu akan membutuhkannya. Baiklah, apapun yang kamu katakan. Nah, itu hebat. Sekarang kamu bisa mulai. Batu bata ini sangat berat. Aku hampir tidak bisa mengangkatnya. Au. Sakitnya. Apa itu? Maaf, aku tidak sengaja menjatuhkan batu bata. Sekarang, tangkap sisanya. Aduh, sakit. Cukup. Mintang berpultar di depan masaku. Semuanya mengapung. Bata? Kenapa aku butuh begitu banyak batu bata? Jika kamu ambil semen dan spatula, kamu bisa membuat sesuatu. Kamu bisa memutuskan sendiri apa itu. Aku tidak akan membatasimu. Tapi aku tidak pernah membangun apapun. Aku bahkan tidak tahu bagaimana menghadapinya. Hmm, itu tidak terlihat bagus. Tapi aku punya kesempatan untuk menunjukkan imajinasi yang kaya. Mari kita mulai. Aku yakin itu akan jadi gedung yang megah. Aku akan mulai dari sini. Bagus. Ini sangat menarik. Aku tidak menyangka. Aku sudah bikin dinding. Aku tidak ragu kamu bisa melakukannya. Nah, sudah waktunya aku pergi. Apa ini giliranku? Cepat banget. Baiklah, aku akan menekan tombol itu. Hebat, Emma. Aku juga punya sesuatu yang menarik untukmu. Menekatlah, cepat, bongkar, dan maju. Apa yang ada di sana? Ini bukanlah hal yang menyenangkan. Sepertinya aku punya banyak pasir di bawah bajuku. Itu berjalan dengan baik. Saba jumpa. Yang tersisa hanyalah memberi Emma alat. Dan tugasku sudah selesai. Apa yang harus aku lakukan dengan semua ini? Sekarang kamu akan mengerti semuanya. Pegang ini. Ini alat untuk anak-anak. Ah, aku tahu. Aku bisa bermain kotak pasir. Makasih, aku pasti menyenangkan. Sudah lama aku tidak membongas sesuatu. Ya, lihat betapa hebatnya itu. Wow, kastil yang indah. Ya, lihat luar biasa. Oh, apa lagi ini? Bagaimana kamu menyukai bangunanku? Aku berusaha keras. Aku ingin melihat lebih dekat. Itu saja. Aku sudah selesai. Sepertinya satu batat tidak ada di tempatnya. Sini, aku perbaiki. Apa yang kamu lakukan? Sekarang semuanya keruntuh. Oh, maaf. Aku saja ingin membantu. Ya, makasih. Itu tidak nyaman. Oh, untungnya aku punya telur kecil. Eh, kenapa telurnya begitu besar? Ah, sungguh mimpi buruk. Tampaknya Vita sangat tidak beruntung. Berhenti tertawa. Ayo, Casey, makan telurmu. Tidak, Alex lah yang akan melakukan. Baiklah, biarkan aku mengocok telur ini. Aku akan mencoba menggigit. Ada sesuatu yang tidak berfungsi. Baiklah. Ini tidak bisa. Aku punya sesuatu untukmu, Alex. Ini dia. Terima kasih, Casey. Jadi, ini dia. Oh, tidak. Oh, tidak. Tidak, tolong, 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 tolong. Tolong, tolong. Ah, ini menjijikan. Kuning telur yang besar. Uh, aku pasti akan sakit. Lihat ekspresi yang kau miliki, Alex. Ayo, makan telurmu, Casey. Ha, sangat mudah. Lihat apa yang aku punya. Apa yang dia punya di sana? Baiklah, pertama-tama kita harus menyiapkan semuanya. Sekarang, hancurkan telur di penggorengan. Dan... Sudah, selesai. Telur orang karik yang sempurna untuk dimakan. Wow, itu keren. Waktunya kita untuk makan. Hmm, sangat enak sekali. Sudah selesai. Sekarang giliranmu, Pita. Oh, tidak. Apa yang ada di sana? Oke, kita perlu beraktif tindakan serius di sini. Oi, oi. Oh, ya. Aku akan menurutkan sesuatu untuk melindungiku di sini. Apa yang akan dia lakukan? Awas. Oi. Hati-hati. Mari kita lihat apa yang dalamnya. Wah, pas sekali. Begitu banyak barang bagus di sekaligus. Dan ini juga... Vita. Bagikan setidaknya satu buat kami. Tolong. Hmm, baiklah, baiklah. Ini dia. Silahkan. Keren. Oh, ini sangat lucu. Imut-imut. Wow, sereal yang luar biasa aku miliki. Sungguh luar biasa ini sangat besar. Sepertinya kamu kurang beruntung, Vita. Baiklah, tertawalah sesuka kalian. Hmm, dentingnya begitu indah. Apa? Cuman satu. Baiklah, aku masih punya susu. Setetes. Ah, itu saja. Ah, itu saja. Itulah masalahnya. Vita yang sangat malang sebaiknya. Aku juga makan. Keren. Nyam, nyam, nyam. Dan sekarang waktunya minum susu. Ya. Wow, kelihatannya sangat lezat. Dan sekarang waktunya sekaligus. Ya, betul. Oh, dia begitu serakah setelah semuanya. Wow, itu mengagumkan sekali. Casey, sekarang giliranmu. Hmm, bagaimana aku minum yang begitu banyak susunya? Oh, aku punya ide. Tuangkan semua sereal ke dalam mangkuk. Ya. Wow, betapa banyak sereal yang dimiliki Casey. Yeay, hurjan serpihan. Tangkap, tangkap serpihannya. Sempurna. Sekarang, mari kita tambahkan susu. Ya, ini mengagumkan. Ini waktu yang tepat. Dan sekarang waktunya untuk makan. Itu terlihat sangat lezat. Aku ingin tahu. Bagaimana waktu yang dibutuhkan untuk makan semuanya? Lihat betapa lucunya ekormu. Akhirnya aku makan semuanya. Apa yang terjadi? Aku pikir seorang telah makan terlalu banyak. Sepertinya ada sesuatu yang tidak enak. Kue yang sangat indah sekali. Uh, keren sekali dan sangat lezat. Hei, Vita. Lihat apa yang Casey punya. Wow, ya. Kue yang luar biasa sangat tahu miliki. Oh, kue kecil apa yang kau miliki, Alex? Haha, sangat lucu. Tertawalah, tertawalah. Aku pikir aku akan mulai makan. Oh, mungkin. Dan aku akan memiliki garpu dan pisau. Dan seperti ini makannya. Wow. Dan itu, mari kita coba. Ya, betapa lezatnya mereka. Ya, betapa lezatnya mereka. Aku pikir ini ada masuk semua. Dan sangat lezat. Ayo, Vita, giliranmu. Kalian tidak perlu memohon padaku. Aku tinggal makan. Ini lezat. Dan sangat nikmat. Betapa cerobohnya dia makan. Aku ingin makan semuanya. Aku tidak bisa berhenti. Hah, dia tertutup cat biru semua. Hei, apa yang kalian tertawakan? Lebih baik makan kuemu, Casey. Aku akan melakukannya. Aku tidak bisa melihatnya seperti ini. Enak sekali. Dan sangat nikmat. Ada apa? Oh, tidak. Ada apa dengan wajahmu? Oh, tidak. Hampir saja. Aku akan mencobanya juga sedikit saja. Bagaimana keadaan di sana? Ya, Anda boleh naik. Tapi Anda harus memberikan permen kalian. Aku tidak punya. Baiklah, kalau begitu aku akan periksa dulu. Dengan pemindai super cerdas. Apa ini? Keluarkan. Baiklah, aku akan meluarkan semua permennya sendiri. Oh, tidak. Permenku. Apa yang kau pikirkan kau lakukan? Ini apa? Badut. Halo? Apa itu, Pistolbius? Kau membelinya? Kau suka mainanku? Itu lucu. Ya, ya, lucu. Tapi jangan melakukan lagi apa yang kau inginkan. Apa kamu menemukan ini di belakang tinganku? Ini ada di laci. Apa ini? Ini adalah bunga cantik. Dari mana airnya berasal? Kamu perlu menyegarkan diri. Masuklah. Silahkan masuk. Terima kasih. Ini adalah hari yang indah untuk naik pesawat. Ini adalah tempatku. Kenapa kamu sedih? Kamu tidak bisa begitu sedih. Aku badut yang lucu dan aku akan membuatmu tertawa. Aneh. Baiklah, waktunya untuk makan, cemilan. Ini adalah stiker favoritku. Wow, tidak. Memasukkan di dalam sepatu adalah ide yang buruk. Wow, apakah itu pilotnya? Dia sangat tampan. Silahkan masuk. Ya, benar. Bagaimana cara mendapatkan cola di pesawat? Tepat. Aku bisa berpakaian seperti pilot. Dengan senagam yang terlihat bagus untukku. Sebenarnya aku terlihat keren dengan kubis ini. Ayo masukkan cola ke dalam tas dan semoga kita tidak ketahuan. Halo, petogas. Bisa aku masuk? Tentu saja. Semoga penerbangan menyenangkan. Halo, pramugara. Aku pilotnya. Apa pesawat sudah siap? Baiklah. Kita sudah sampai mana? Oh, tepat. Ini yang bagus. Di mana kolaku? Tuh. Itu dia. Bagus. Aku sangat haus. Hah, apa yang masuk? Halo? Apakah kamu rekan baruku? Kamu pasti orang baru. Apa kamu haus? Aku tidak pernah mengatakan tidak. Terima kasih. Astaga. Aku tidak bisa minum semua kolaku. Oh, maaf. Siapa lagi yang ada di sana? Oh, iya, iya. Kita sedang dalam perjalanan. Kamu ingin terbang, Mitra? Siapkan semua untuk lepas landas. Baiklah. Aku pikir aku sudah menangkat semua tombol. Bagaimana kabarmu? Apa ini sudah maik? Kita benar-benar melakukan penerbangan. Mengembunikan pesawat? Kita sudah melakukannya dengan baik. Oh, ini perutku. Apakah kita bisa tukeran? Apa? Baiklah, mengerti? Kita anggap saja ini memainkan permainan komputer di mana mengembunikan pesawat terbang. Aku bisa, aku bisa melakukannya. Oh, tidak. Puruf-uruf merahnya tidak bagus. Di mana harus menekannya? Apa yang harus dilakukan? Para penumpang yang terhormat, jangan panik. Kita berada turbo. Apa namanya kita berada dalam turun zona turbo? Apa itu alarm? Apa kamu lupa? Mari kita perbaiki. Oh, kita sudah sejajar kembali. Sensornya baik-baik saja. Sekarang mari kita tangkap kau. Partner. Oh, aku tahu itu komis palsu. Apakah seorang wanita? Tidak ada timpat. Nicole. Apa itu? Kamu siapa? Kamu harus mengevakuasi kapal sekarang. Silakan pergi. Dada rekan. Tolong aku, aku tidak tahu cara menggunakan parasut. Tidak ada yang salah dengan dokumenmu. Apa itu, KidGard? Apa kau mau kemana? Pesta anak-anak ada di bandara. Tidak boleh ada permen. Tentu saja ini bukan untuk anak-anak. Ya, Paman Guardian. Ini permen oleh Popku. Aku simpan di sini dan ini adalah dokumenku. Tuh. Semua sudah siap-siap. Silakan masuk. Terima kasih. Apa itu di rambutmu? Apa ini permen? Tidak terlihat seperti jepit rambut. Apa kau mencoba menipuku? Apa aku menipu? Aku tidak pernah menipu siapapun. Paman Satpam, tolong biarkan aku lewat. Baiklah semua, ayo masuk. Dia sangat lucu. Bagaimana aku bisa mengatakan tidak? Apa-apaan ini? Tentu saja tidak. Silakan masuk. Ini masukkan ke sini, coklatnya, dan silakan masuk. Halo, halo. Aku sudah di pesawat. Akhirnya, aku sudah sampai. Tidak ada seorang pun-pun di sini. Bagus. Kita bisa menikmati makanan ringan. Makanan manis favoritku. Bagaimana bisa tahan penerbangan tanpamu? Hmm, sekarang yang ada di kepalaku. Permain kesukaanku yang lain. Kamu hampir saja diambil petugas keamanan. Cucu, berpakaianlah dengan benar. Hei, Pak Tua, kau mau pergi ke mana kau tanpa mengantri? Siapa yang tua, perempuan tua? Ini untuk keheninganmu. Lihatlah begitu banyak duit. Aku mau. Aku melakukannya membeli kapal pasirku sendiri. Ada lagi, aku menyebutnya amal. Aku memberimu satu juga. Wow, itu adalah gaji tahunanku. Tuan Rich, terima kasih. Nikmati penerbanganmu. Ini apa? Ini adalah coklat? Dan betul, rasanya sangat coklat. Orang tua itu menipu kita. Hai, sinaran matahari ini. Koin kecantikan untukmu. Belilah sesuatu yang bagus. Dan aku sudah di pesawat. Aku lelah dengan jenggot ini. Di mana, maskuk? Hmm, ini enak sekali. Hmm, bagus. Coklat lebih baik dari masapapun. Kau ingin mencicipinya? Keluar dari sini. Aku tidak ingin bertemu denganmu. Dasar Penipu. Ini dokumenmu? Apakah ada permen? Kalau begitu, semoga penerbangan menyenangkan. Selamat siap. Aku ingin bertanya langsung. Oh, benar? Ini tidak ada kok. Oh, ini adalah kamera? Kenapa tidak? Silakan. Ayo tolong. Baiklah. Harus aku mengubah posteku? Apa ini terlihat penjaga keamanan yang mengancam? Tidak ada permen. Bagus. Boleh aku melihat ya? Tentu saja tidak. Jangan ganggu aku. Hei, itu kameraku. Tidak boleh. Aku ingin melihat foto-fotoku. Apakah kau mencoba menipuku? Dasar penipu. Permenku. Kamera coklatku. Aku tidak akan makanmu. Aku tidak akan meninggalkanmu di sini. Sana pergi. Jangan bergerak. Lihat tandanya. Tidak ada mampu oleh makanan dan minuman. Berikan kolamu dan aku akan mengambilnya. Oke, aku jangan begitu. Aku harus menikmati sesuatu bagaimana masukannya. Oh, itu benar. Aku punya balon dan kola. Yang harus dilakukan dalam mengembangkan semuanya dan mendapatkan bentuk yang bagus untuk melenting. Aku pikir ini bagus dan sangat cantik. Beberapa perhiasan yang terbuat dari penen. Ayo, kita lakukan penjaga. Coklat yang luar biasa. Dewi, macam apa itu? Siapa yang kamu sebilang? Dewi, tapi bentuknya sungguh indah. Halo, saat paham ini. Halo, cantik. Iyam, maafkan aku, Nonan. Terima kasih. Ini milik ibuku. Bolehkah aku masuk? Tentu saja, silakan masuk. Aku pikir, aku jatuh cinta. Apa? Apa kami boleh masuk? Selamat siam. Apa aku berhasil? Bagus. Oke, ini adalah tempatku. Bagaimana para wanita berjalan dengan semua ini? Maaf. Baiklah. Sekarang rasanya untuk membuka kolaku. Apa itu? Enak sekali. Lebih baik dari diriku sendiri. Dan sekarang cincin itu lebih baik. Aneh sekali tetanggaku. Apakah itu? Apa yang kamu inginkan, cucu ketercinta? Aku mau kentang goreng. Baiklah. Aku akan memasak kentang goreng yang paling enak. Pertama, aku menuangkan minyak ke dalam wajan. Nah, sekarang potong kentang. Sesemuanya harus sesuai ukuran. Dan sekarang kita tinggal menggorengnya di minyak panas. Nenek, itu tidak terlihat seperti kentang goreng. Itu artinya aku akan memenangkan ronde ini. Aku akan mengupas kentangnya. Nah, seperti ini. Hmm, sepertinya pisau ini tidak bekerja dengan baik. Hmm, di sini aku perlu pembersih khusus. Nah, sepertinya alat ini akan berhasil. Hmm, bukan begitu cara mengiris kentang. Aku bisa melakukannya dalam satu, dua, dan selesai. Nah, sekarang ke tahap selanjutnya. Aku tidak akan membut kentang goreng dari wajan. Karena aku punya alat penggorengan yang sangat canggih. Dengan melasukkan kentangnya, dan kita akan menggorengnya dalam minyak panas dan juga banyak. Oh, lihatlah warna keemasan itu. Kentang gorengku sangat sempurna. Oh, di mana kentangku? Apa aku membersihkan semuanya? Apa yang harus aku lakukan sekarang? Oh, jangan khawatir, sayangku. Kentang tidak akan lengkap tanpa saus. Dan sebagai kogis sejati, aku akan membuat sausku sendiri. Tambahkan bawang putih sedikit, dan sausku akan jadi sangat sempurna. Nah, sausnya sudah selesai. Sekarang kita tinggal menambahkan sedikit garam dan juga merica, agar rasa kentangnya lebih sempurna. Semua orang sudah menggoreng kentang, dan aku tidak punya apa-apa. Oh, sepertinya aku tahu, kenapa repot saat kamu bisa pesan sendiri. Dan ini dia kentangku. Kamu harus bikin kentang buatan sendiri. Lihat milikku. Oh, kentang goreng dari Koki, aromanya sangat luar biasa. Wow, ada banyak banget di sini. Kecuali yang ini. Aku tidak mau. Aku akan coba yang ini. Oh, sausnya sangat pedas. Dan aku tidak suka pedas. Baiklah, apa yang kita punya di sini? Hmm, sepertinya enak. Oh, aku suka kentang goreng ini. Hmm, sangat lezat. Hore, aku menang. Itu bagus. Jadi, apa yang kita masak sekarang? Aku mau telur goreng. Hmm, itu mudah. Setiap hidangan harus disiapkan dengan cinta. Oleh karena itu, telur gorengku akan berbentuk hati. Pertama, kita goreng sosisnya. Jangan lupa dibalik. Kemudian, pecahkan telur. Tambahkan garam dan juga merica. Telurku sudah jadi. Itu penuh dengan cinta. Oh, tidak. Semakin besar api, semakin cepat terbakar, kan? Pertama, aku harus ambil piring. Dan sekarang telurnya. Oh, cangkangnya jatuh. Mungkin itu tidak akan terlihat. Nah, sekarang tambahkan lebih banyak telur lagi. Lebih banyak lebih enak. Oh, tidak. Ternyata aku masih bisa melihat cangkangnya. Baiklah, aku akan mengorak arik ini saja. Dan tambahkan juga susu. Sekarang, kalian tidak akan melihat apapun. Nah, baiklah. Perhatikan dan pelajari. Beginilah cara Koki memasak. Ambil panci. Lalu, kita membutuhkan pembangang roti. Selanjutnya, aku akan memotong bawang merah dan juga bawang putih. Lalu, juga alpukat. Campur semuanya jadi satu. Itu hebat. Dan sekarang, aku akan mencampurnya dengan blender. Dan ternyata adonannya sangat hebat. Selanjutnya, aku akan mengoleskan ini pada roti panggang yang sudah dipanggang dengan sempurna. Taruh perlahan. Dan sudah jadi. Dan sekarang saatnya telur. Satu akan cukup. Aku akan memecahkan dalam mangkuk dan memasukkan mangkuk ini ke dalam panci berisi air mendidih. Nah, sekarang masukkan perlahan-lahan. Oh, telurnya akan jadi sangat indah. Dan jangan lupa untuk menyajikan makanan ini dengan sempurna. Dan jangan lupa dengan sentuhan terakhir. Oh ya, inilah maha karya seni. Wow, itu sangat keren. Aku harus menyajikan hidangan juga. Saus tomat dan mustard sepertinya boleh juga. Oh, sayangku. Apa kamu yakin? Aku sudah siap. Kita lihat saja nanti. Oh, kelihatannya tidak terlalu bagus. Wow, yang ini keren. Nenek, telur ini pasti milikmu. Hah, aku tidak perlu peralatan ini. Aku akan mengambilnya dengan tanganku. Hmm, enaknya. Oh, apa yang kita punya di sini? Ini terlihat menarik. Bagaimana dengan rasanya? Hmm, sepertinya ada yang aneh. Lah, aku tidak suka. Nenek, kali ini kamu pemenangnya. Oh, cucuku. Aku sangat senang. Masak apa kita kali ini? Aku mau pizza. Pizza? Itu adalah sesuatu yang rumit. Dan bagaimana cara memasaknya? Mungkin aku perlu mengolesi adonan? Oh, sepertinya ini tidak berhasil. Malah jadi lengket semua. Iuh. Oh, anak muda. Sini, aku punya ide. Ambil adonanku, sayang. Terima kasih, nenek. Tapi bagaimana denganmu? Oh ya, tapi tidak masalah. Aku akan mengolesi adonan baru. Yang perlukan melakukan hanyalah mencampur beberapa bahan. Dan aku akan menuangkan adonan yang sudah jadi ke dalam wajan panas. Oh ya, membuat adonan pizza yang luar biasa. Lalu tuangkan saus tomat dan tambahkan sayuran sehat. Kemudian beberapa keju. Dan ini dia. Tinggal menunggu saja. Hmm, siapa yang membuat pizza seperti ini? Untuk alasnya, aku membutuhkan tepung jagung khusus. Hanya profesional seperti aku yang tahu ini. Pertama, kita harus mengolesi adonannya. Dan sekarang membentuk bantuan dasarnya. Nah, untuk melakukan ini, kita harus mulai dengan adonan yang terbang ke atas. Lihat ini semua. Wow, aku mau itu juga. Ayo, sekarang terbang. Ups, itu jatuh. Nah, sekarang semua jadi kotor. Bagaimana cara memperbaikinya? Oh, aku tahu. Sedikit penyamaran tidak ada salahnya. Mari kita tambahkan saus tomat, zaitun, paprika, sosis, dan kamu juga bisa menggulung semuanya. Dan tentu saja kita tambahkan kejunya. Jangan lupa tutup seperti ini. Hmm, tapi ada yang kurang. Kita harus menekannya dengan baik. Astaga, apa itu? Oh, aku berharap tidak melihatnya. Baiklah, aku tengah menambahkan pasta tomat, pepper rini, dan keju. Nah, sekarang kita masukkan ke dalam oven ini. Tunggu sebentar lagi, dan pizza ini akan siap. Hah, itu terlalu banyak kerja. Aku akan menjenjalkannya ke dalam sini. Dan hasilnya akan... Oh, tidak. Ternyata tidak sesuai dengan yang aku harapkan. Oh, dan aku melakukannya dengan baik. Ini adalah pizza yang sempurna. Ini dia pizzaku. Ini milikku. Dan ini maha karyaku. Baiklah, mari kita coba. Sepertinya seseorang ini meracuniku. Tuh, ini mengerikan. Oh, tapi yang ini terlihat bagus. Aku akan mencobanya sekarang. Oh ya, rasanya biasa saja. Wow, ini adalah pizza yang sempurna. Dan tentu saja yang paling enak. Oh ya, siapa lagi yang bisa menang kalau bukan aku. Oh, ayolah. Apa yang kita masak kali ini? Aku mau pancake. Oh, aku adalah seorang master pancake. Oh, itu mudah. Aku akan membuat api yang lebih kuat. Bagus sekali. Dan sekarang dengan hati-hati tuangkan adonan. Sangat penting untuk membaliknya tepat waktu. Hmm, aku tidak mengerti kenapa kalian perlu membuat begitu banyak pancake. Saat kamu bisa membuat satu yang sangat besar. Selain itu, pancake biasa itu membosankan. Aku akan menambahkan selai, jadi itu akan tambah keren. Nah, permen gaminya meleleh. Oh, siapa sangka itu akan terjadi. Oke, sekarang aku akan membuat pancake lagi. Kali ini aku akan menambahkannya dengan M&M's. Dan satu lagi dengan taburan warna-warni. Dan aku akan menuangkan pancake dengan sirup maple. Hmm, mereka bagus juga. Baiklah, aku tidak bisa ketinggalan. Aku tahu. Jika kamu menambahkan Nutella ke dalam adonan, maka adonan itu akan jadi coklat. Dan yang penting menyampurnya dengan baik. Dan aku akan menaruh sepotong coklat di tengahnya. Oh, bagus sekali. Semuanya akan terlihat sempurna di sini. Oh, sekarang tinggal dibalik. Oh, lihat aku sudah punya setumpuk. Untuk menghiasinya, aku akan menambahkan buah beri. Lalu di atasnya akan ada sirup stroberi juga. Oh, ini sangat indah. Oh, dan Milikus sudah siap. Ini dipanggang dengan cinta. Dan lihatlah pancake terbaik di dunia. Milikus akan jadi favoritmu. Aku yakin itu. Baiklah, kita akan menilainya sekarang. Hmm, puh. Sepertinya ini tidak bisa dimakan. Bagaimana dengan pancake, Nenek? Hmm, ternyata enak juga. Oh, ya. Dan apa yang dimasak oleh koki ini di sana? Wah, ini terlihat bagus. Ini enak. Tapi Nenek tetap jadi pemenangnya. Hore, aku tahu itu. Kenapa setiap orang punya-punya coklat? Dan aku cuma dapat satu Twix. Ini tidak adil. Hei, perhatikan kemana kamu membuang sampah. Apa yang kamu lakukan? Berhenti pengecas seperti burung. Lagian, aku punya cara membagi coklat ini dari beberapa bagian yang enak. Gergaji akan membantuku dalam hal ini. Ah, sekarang ambil ini. Cukup. Jangan sentuh kami. Aku tidak bermaksud. Gergaji ini untuk coklatnya. Kalian tidak perlu takut. Ya, tapi coklat kami tetap kena akibatnya. Hah, apa kalian menerita? Oh, lihat. Sekarang Twixnya jadi kecil-kecil. Sekarang jadi lebih muda untuk makan. Saatnya untuknya baik. Hmm, ternyata luar biasa. Oke, aku sudah selesai. Oh, masih ada sedikit lagi. Ya, itu enak banget. Ya, baiklah. Sekarang saatnya aku untuk nyobain makananku. Oh, ada satu yang tersisa. Hmm, ini enak banget. Aku tidak bisa membayangkan betapa lezatnya itu. Oh, susu coklat dan rasa coklat batangan. Ini pasti akan sempurna. Hmm, hey, hati-hati. Oh, maaf, aku tidak sengaja. Ya, sekarang aku yakin ini semua pasti akan jadi lebih enak. Susunya akan jadi susu coklat. Hmm, ya, ini luar biasa. Dan aku sudah selesai. Apa yang kamu lihat? John, kamu bisa mulai makan. Oh, aku baru saja dapat ide unik. Makan coklat saja itu mempesankan. Akan lebih keren membangun menara yang luar biasa dari mereka. Nah, ini dia saatnya beraksi. Nutella ini akan beraksi sebagai semennya. Hmm, aromanya luar biasa. Kita mulai. Susun satu persatu. Wow, John, kamu pembangun yang hebat. Ya, setiap lelaki tahu bagaimana membangun. Apalagi saat ada menara coklat. Yah, ini sudah sangat tinggi. Aku memang hebat. Keren abis. Nah, dan setiap perempuan harus bisa makan sesuatu yang dibangun oleh anak laki-laki. Oh, apa yang kalian lakukan? Kenapa menara yang bergetar? Ah, tidak. Oh, John, maafkan kami. Coklatnya terlalu enak. Ya, semuanya baik-baik saja. Helem ini menyelamatkanku. Wow, ada berapa keripik di sana? Ada banyak. Tapi tidak. Kalian punya banyak keripik dan aku cuma punya yang kecil. Oh, aku hanya bisa melihatnya lewat kecil pembesar. Nah, ini dia. Oh, nah sekarang itu terlihat seperti keripik beneran. Baiklah, saatnya untuk mencoba. Ya, itu sangat-sangat lezat. Tapi sangat kecil. John, giliranmu. Akhirnya, aku kebetulan lagi lapar. Siapa yang menutup keripik seperti ini? Tidak ada yang bisa membukanya. Oh, tapi aku punya cara untuk membukanya. Bergaji ini akan membantuku. Nah, saatnya untuk makan keripik. Lihat, aku punya cara unik. Dan saatnya tangkap mereka di mulut kita. Yah, ini enak banget. Aduh, aku jadi sedikit pusing. Nah, dasar aneh. Sekarang, aku akan makan milikku sendiri. Aduh, hati-hati melakukannya. Kamu mengendalikan kepala aku. Ah, aku kena lagi. Aku lagi sakit kepala. Aku tidak melaksudkan bisa berhenti lagi. Keripik ini terlalu enak. Oh, aku harus pakai helm. Biar aku gak kena kepalaku lagi. Yay! Aduh, aku kena lagi. Kenapa semua orang melebar padaku? Ambil helm ini. Ah! Aduh, apa yang kalian lakukan? Oh, itu lebih lezat dan agak keras. Ya, Emma. Kamu kurang beruntung dengan permain itu. Makasih, itu sudah jelas. Aku tidak akan puas dengan ini. Tapi semuanya belum hilang. Bahkan permain kecil pun bisa dikembangkan jika pakai teknologi modern. Misalnya, iPhone ini. Apa? Terjehat? Wow, aku tidak tahu itu bisa terjadi. Jadi gimana? Mungkin ini enak? Hmm, ya. Ini luar biasa. Aku mau makan lagi dan lagi. Oke, John. Sekarang geliranmu. Oke, sekarang aku akan menembak semua permain sekaligus. Bersiaplah. Ini dia. Ya, kamu siap. Tapi kamu sepertinya tidak dapat apa-apa. Tapi ada lebih banyak permain di meja ini. Hei, lepas tangan. Itu bukan milikmu. Mereka hanya untukku. Hmm, tapi aku tidak tahu harus mulai dari mana. Kita harus melesakkan masalah ini dengan bantuan loterai. Jadi aku tahu permain mana yang maju duluan. Hmm, ini dia. Kita mulai dengan warna hijau. Hmm, permain ini manis banget. Wow, letaknya ajaib. Aku juga mau dong. John. Sayang, beri aku permain juga. Uh, ada keajaiban di sana. Aku dapat raksasa skitus. Wow, ini pasti enak. Ya benar, ini luar biasa. John, ayolah bagi dikit aja. Kita kan teman. Oh, baiklah. Ini cukup untuk semua orang kok kita bisa makan semuanya bersama-sama. Dan sekali lagi, semua orang beruntung kecuali aku. Aku cuma punya satu mata gami. John, apa yang kamu mengetahukan? Mungkin cuma satu. Tapi ini masih enak. Emma memberku ide. Bagus untuk bikin prank. Mata yang sebek pasti akan bikin mereka panik. Ah, Emma. Lihat, apa yang aku lakukan? Sekarang aku tidak punya mata. Ah, ini mengerikan. Keluar dari sini. Aduh. Tolong. Sepertinya aku tersedap. Gara-gara Emma, banyak orang menderita. Wow, film yang menarik. Dan next clip ini sangat lezat. Ah, apa yang aku lihat di sini? Kenapa ada mata di rumah kokku? Baiklah, aku bisa makan lagi. Hmm, ini enak banget. Ya, aku setuju. Aku tidak akan menolak seguhan lezat ini. Oh, ini enak banget. Oke, aku selesai. John, tunggu apa lagi? Hei, jangan lakukan apapun. Aku punya kemauan tidak sepertimu. Tapi kamu benar, matanya sangat enak. Hmm, yummy. Oh ya, aku tidak bisa berhenti. Mungkin kamu bisa berbagi denganku? Aku juga dong. Kita kan teman. Ayolah, aku mohon dikit aja. Ya, cukup. Jangan berkelahi. Bagaimanapun, aku tidak akan berbagi pada kalian. Oh tidak, apa yang terjadi? Aku bisa melihat dengan sangat baik. Aku punya banyak mata. Hah? Jangan jadi bermata banyak.